Terima kasih Anda masih bersama kami, bagi Anda yang baru saja bergabung kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Krisis air bersih kian parah di sejumlah wilayah di Jawa Tengah, warga pun rela berebut air minum yang disalurkan polisi. Mantan Gubernur Ganjar Pranowo menyerahkan jabatan Gubernur Jawa Tengah kepada Nana Sujana selaku penjabat Gubernur Jawa Tengah. Kebakaran semak blukar di Boyolali membuat warga panik lantaran berdekatan dengan permukiman. Mantan Gubernur Ganjar Pranowo menyerahkan jabatannya kepada penjabat Gubernur Jawa Tengah, Nana Sujana, di Gedung Gradika, Kota Semarang baru pagi. Ganjar meyakini Nana bisa menuntaskan program-program strategis seperti stunting dan pengentasan kemiskinan. Mantan Gubernur Ganjar Pranowo datang bersamaan dengan penjabat Gubernur Nana Sujana ke Gedung Gradika, Kota Semarang, Rabu pagi. Ganjar memperkenalkan satu persatu jajaran pemerintahan provinsi DPRD Jawa Tengah, Bupati dan Wali Kota kepada penggantinya. Serah terima ditandai penanda tanganan berpindahnya ke pemimpinan Gubernur Jawa Tengah. Nana akan menjabat hingga pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2024. Ganjar meyakini mantan Kapolda Metro Jaya ini bisa melanjutkan dan menuntaskan program strategis yang dicanangkannya seperti masalah stunting dan kemiskinan. Belir juga sepuluhnya 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 di Jawa Tengah, kan? Berarti rindahnya di Polda. Jadi gedung ini malam-malam di sudut-sudut kantor Pembrok, ya asyik. Namanya juga indah. Sekiranya sampai merasa-merasa, enggak pasti. Nana Sujana resmi dilantik Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Gedung Kementerian Dalam Negeri Jakarta. Nana Sujana adalah lulusan Akademi Polisi tahun 1988. Ia pernah menduduki sejumlah jabatan strategis di kepolisian, di antaranya Kapolda Nusa Tenggara Barat, Kapolda Metro Jaya, Kapolda Sulawesi Selatan, Kapolda Sulawesi Utara, hingga Inspektur Utama Setjen DPR RI. Nana bukanlah sosok asing bagi warga Jawa Tengah. Tahun 2010, Nana pernah bertugas sebagai Kapol Restabe Surakarta. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Rangkaian pemilihan Kepala Desa, Pilkades Tumoroso, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, menyaris ricu. Hal itu dipicu saling ejek antar pendukung calon Kepala Desa yang berjumlah ribuan orang. Suasana yang semula kondusif, seketika memanas ketika masing-masing pendukung calon Kepala Desa saling ejek di lapangan Temuroso, Kecamatan Guntur, Demak. Para pendukung bahkan nyaris adu pukul. Petugas keamanan yang ada di lokasi sigap melerai para pendukung calon Kepala Desa yang nyaris bentrok, sehingga keadaan berhasil dikendalikan. Peristiwa ini terjadi saat penyampaian visi dan misi sekaligus pengambilan nomor urut calon Kepala Desa. Saat ini ada sembilan desa di Kecamatan Guntur secara serentak menggelar Pilkades. Agar para pendukung masing-masing calon tidak kembali bentrok, polisi membuat sekat untuk mereka. Pihak kepolisian juga mengerahkan sejumlah anggotanya untuk menghindari kericuhan. Polisi berjaga di sepanjang perempatan jalan. Di Kecamatan Guntur sendiri ada dua desa yang rawan konflik saat kontestasi Pilkades. Halim Mustafirin melaporkan dari Demak. Jejaran Polres Gerobokan meningkatkan kemampuan bela diri sebagai persiapan menjelang pemilu 2024. Selama tiga hari dan secara bergantian, para personel Polres Gerobokan mengikuti latihan bela diri. Peningkatan kemampuan bela diri ini sebagai persiapan untuk mengantisipasi kerusuhan pada pemilu mendatang. Selain mengasah kemampuan bela diri, latihan juga untuk menjaga kebugaran personel dalam menjalankan tugas harian. Kalau teman, perbedaannya cuma di sini. Dalam menghadapi pemilu 2024, Polres Gerobokan melaksanakan kegiatan bela diri. Menghadapi daripada PAM di TPS-TPS ataupun di KPU. Tujuan pelaksanaannya ini untuk apa? Untuk melatih perorangan dalam menghadapi apabila ada ancaman, makanya bila diri wajib untuknya harus berlatih dan berlatih secara profesional dalam menghadapi musuh. Lahan penuh semak belukar di Kelurahan Pulisen Kabupaten Boyolali terbakar. Kebakaran membuat warga sekitar panik karena api dengan cepat meluas hampir mendekati permukiman warga. Kami siang, api membakar lahan penuh semak belukar di Kampung Surawedanan, Kelurahan Pulisen, Kecamatan Boyolali Kota, Boyolali. Bukannya mengecil, lama-kelamaan api terus membesar. Warga setempat panik karena api semakin meluas ke area lain hampir mendekat ke permukiman warga. Warga meminta pertolongan kepada pihak PDAM untuk memadamkan api, namun tak berhasil. Api padam setelah damkar mengerahkan tiga unit mobil. Soalnya sekitar jam setengah 12 tadi, ini warga saya kan melihat kemutuk di sana, ada asap di ujung sana itu. Terus dia karena waktunya jemput anak, dia jemput anak sekolah dulu. Setelah dari sekolah, jemput anak itu, ternyata api sudah mulai lebar sampai kemana-mana ini. Kemudian kontak sama PPPD untuk diminta bantuan air itu. Warga panik, Pak, ke dalam? Warga sangat panik, sangat panik sekali. Karena kalau ini tadi tidak cepat-cepat diatasi air, ini empat rumah ini otomatis kebakar. Karena lahannya mepet dengan rumah ini. Belum diketahui penyebab kebakaran. Namun dugaan sementara, kebakaran disebabkan adanya warga yang membuang puntung rokok atau membakar sampah di lahan tersebut. Untuk antisipasi, sisa bara api yang menyala. Pemadam kebakaran terus melakukan pendinginan. Saat musim kemarau seperti ini, warga diimbau berhati-hati saat membakar sampah.